Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampurasun salam nasibobor kumasa dayana daramang berapa-berapa sing damangnya atau anu terdamangnya berapa-berapa sing damang di engel damang sing sehat dirinya temen-temen sadayana temen-temen sekarang saya mau ngetes sebuah tune kontrol ini ya temen-temen ckj dari produk ckj temen-temen ya THB ini mereknya THB 326 teman-teman yang udah saya review sub di video sebelumnya itu ya temen-temen ya waktu itu kan cuma review doang enggak sampai ngetes temen-temen dan sekarang kita akan mengetes si tune kontrol ini ya temen-temen ya Bagaimana hasil suaranya oke apa enggak nih teman-teman yang langsung aja teman-temannya sekarang teman saya mau tes di power amplifier yang ini ya teman-teman teman-teman amplifier anu nah sebetulnya anu kamari terus di video keciitanya dan ininya turn kontrolnya ada di sini ini kita mau buka dulu ya teman-temannya turn kontrolnya disini ini turn kontrol gm 2437 nah ini kita cabut dulu kita pindahin ini kelinis iya lupa yondi ya nanti teman-teman tarik dulu kesini ini nah ya ini untuk mengkabel kabelannya ya ini untuk inputnya yang nantinya masuk kayak gini ke jack audio terus ini yang duanya ini yang sebelah ini berarti dia untuk supply tegangan ya teman-teman dan yang ini untuk audio outputnya ke langsung aja ya kita kita akan buka solderannya kita copotin semuanya ya teman-teman sekarang kita akan buka dulu ini plastiknya ini karena belum dibuka ya teman-teman jadi sebagian di sini ada udah kabelnya gitu ya teman-teman ini untuk bagian kabel lampu LED terus ini pengkabelannya untuk bagian mic ini mic dan untuk bagian sabopernya ini dipisah ya teman-teman apa sih dari PCB ininya untuk sabok ini ada sabopernya cuman ini dia posisinya dipisah gini tuh dan ini pengkabelan sabopernya teman-teman yang kita pasang cuma tiga ya untuk DC nya ini dia untuk sumber tegangan terus input dan outputnya di sini selamat menikmati ini untuk bagian tegangan ya teman-teman dan ini untuk bagian output ini tutup bagian inputnya temen-temen ya kita akan pasangkan si jack audio ini sih dan khususnya untuk bagian tegangan ini tidak tidak boleh terbalik ya teman-teman ya jadi antara positif dan negatifnya itu sama ground itu jangan sampai terbalik teman-teman karena kalau terbalik itu bisa menyebabkan si IC nya langsung rusak teman-teman kalau ininya saklar disini di belakang ini ada saklar di belakang kita on kan gimana wah ada suara demo nya teman-teman ngeeng gini ya ini belum apa sebutnya tuh ini lumayan keras juga ya ada suara nge 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 gitu mungkin ini pengkabelannya tuh ya ini pengkabelannya kayak ini jadi untuk masalah deng kayak gini tuh ya temen-temen ini banyak banget temen-temennya mungkin bisa jadi pengkabelannya atau apa ya supplier nya juga temen-temen ya karena ini kan saya juga menggunakan satu trapo gitu ya temen-temen itu dia trapo nya tuh di dalam cuma satu jadi dia di sistemnya sistem non sebutnya nya paralel ya bukan paralel sih tapi dia beda tegangan cuma satu trapo temen-temen ya itu juga mungkin bisa menjadi pengaruh juga sih temen-temen ya tapi disini kita enggak ini ya enggak dan permasalahin ininya si gerang-gerangnya ini tapi kita mau ngetes suaranya bagaimana temen-temen ya tapi ini kalau misalkan kita pegang groundnya dia enggak ada temen-temen hilang dia tuh coba kalau kita volumenya full kan hilang aja coba terkadang dari tone dari apa sebutnya dari potensio juga berpengaruh temen-temen ya dengan itu mungkin dari potensio nya yang kurang berkualitas gitu temen-temen jadi dia apa ya jadi nge-ground atau gimana gitu temen-temen kita putar ininya volumenya ini untuk tribal nya ya ja coba ty sub had bad 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 tapi kalau tadi pas udah di fly musik itu dia nggak ada nggak kedenger oke temen-temen ininya jadi dia akan ada juga dengan tuh kayak ngikutin si volume ya temen-temen kalau volume gede nih dia nambah gede gitu sedangnya tapi ini enggak temen-temennya dia mungkin apa ya stabil gitu temen-temen jadi kalau ada musik dia enggak kedengaran temen-temen ya nanti ini ini buat PR saya nih selanjutnya temen-temen ini untuk masalah suara tuh temen-temennya kita nih volume doang wah mantap temen-temen sama-sama ini full tetap bersih temen-temen kita akan tes ini sabopernya doang mantap temen-temen sabopernya cuman ini masih ada suara dengungnya gitu ya jadi agak nyampur sih dikit ini sabopernya doang ya oke temen-temen jadi kayak gini ya temen-temennya hasil suaranya yang dihasilkan dari sebuah tunung kontrol ckj untuk masalah volume itu oh mantap temen-temennya saya suka temen-temen kondisinya kalau full itu dia tetap eh apa sebutnya teh tetap bersih jernih gitu temen-temen volumenya dan ini kan ada tuh ya temen-temen volumenya itu tetap kecil dan dia itu besar ketika tribo dan bass itu dibuka tapi ini enggak temen-temen udah untuk volume aja dia udah keras temen-temennya dan untuk apa sebutnya untuk sabopernya juga mantap temen-temennya ini walaupun dia masih adalah vokal sedikit-sedikit temen-temennya sedikit sih itu juga tapi tetap ini apa sebutnya lebih dominan bass gitu temen-temennya untuk sabopernya kemudian tadi ya temen-temen sebelum kita ganti dan masih pake masih pakai yang ini tuh dia enggak dengung temen-temennya enggak dengung sama sekali kalau kondisi apa sebutnya diopkan semua temen-temen cuman disini bedanya gini temen-temennya ini untuk masalah komponen ini hampir sama ya temen-temennya dia komponennya juga menggunakan resistor metafilm nah metafilm sama ya dan itu juga kapasitor-kapasitor ini yang berkualitas temen-temen kayak gini cuman ini bedanya di potensio temen-temen nah ini dia ini yang potensio yang merk game ini dia potensionya di dikasih yang merknya A plus temen-temen tapi kalau yang ini itu standar temen-temen ya yang warna kuning gini tuh jadi ada lebih bagusan potensio yang ini A plus mungkin ini juga potensinya bisa berpengaluh temen-temennya dari suara dengung itu temen-temen ya itu menantilah temen-temen ya bisa nanti kita coba nanti cari dulu apa permasalahan gitu temen-temen ya karena masalah kayak gitu tuh banyak temen-temen ya bisa karena pengkabelan terus power supply nya ada juga karena apa ya komponen lain juga gitu temen-temen ya intinya hasil suara yang dihasilkan itu saya suka temen-temen ya untuk untuk kebersihannya itu nih gitu temen-temen ya kalau volume full juga gitu Oke temen-temen mungkin cukup sekian dulu ya temen-temen ya reviewnya hasil suara dari sebuah tune kontrol semoga video ini bisa bermanfaat atau nunggah sadayana Syukuran Zizakumul Keren Ketir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati